Hai laju inflasi tahunan Amerika Serikat menjadi yang tertinggi sejak November 1981 menjaga inflasi Amerika Serikat didorong kenaikan harga bensin yang mencapai 11,2% dalam secaras dalam sebulan hal ini juga memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga 100% basis point dalam pertemuan akhir bulan ini Direktur PT TRFX Garuda berjangkai Ibrahim Aswaibi mengatakan ada beberapa instrumen investis investasi yang bisa jadi pilihan oleh pelaku pasar di tengah-tengah tekanan inflasi Amerika Serikat yang tinggi beberapa aset safehaven yang bisa menjadi pilihan seperti dolar Amerika emas dan saham-saham pilihan hingga obligasi pemerintah pada perdagangan Kamis dolar Amerika Serikat menguat terhadap mata uang lainnya karena data inflasi AS yang tinggi mendorong ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut dari The Fed yang lebih cepat Penguatan dolar AS juga dipicu oleh tingginya harus permintaan safehaven di tengah meningkatnya kekhawatiran akan resesi hanya saja harga emas sekarang ini cenderung tertahan oleh langkah agresif bank yang sentral dalam mengambil kebijakan moneternya kemungkinan The Fed dapat lebih agresif dalam menaikkan suku bunga menjadi katalis negatif untuk pergerakan harga emas meski demikian ia bilang harga ini hal ini menjadi momentum pelaku pasar untuk dapat masuk dan mengoleksi aset berupa emas pasalnya secara jangka terpanjang emas memiliki prospek yang menarik dan bisa menjadi opsi untuk investor di tengah kenaikan inflasi AS ia memprediksi harga emas bisa menembus level 1900 USD per troy ounce pada November mendatang Adapun sekarang ini diperkirakan harga emas akan bergerak ke level 1650 USD per troy ounce selanjutnya instrumen berupa saham-saham dari beberapa sektor juga menarik untuk dirilik misalnya dari sektor pertambangan batubara seiring dengan pemerintah permintaan batubara yang masih tinggi kemudian sektor perbankan dan dari sektor transportasi yang mulai membaik pelaku pasar bisa mengalokasikan 30% dari 100% dana yang ada untuk investasi Ibrahim juga menyarankan agar pelaku pasar tetap melakukan diversifikasi dalam investasi misalnya 30% pada dollar AS 30% pada obligasi dan sisanya bisa masuk ke emas dan saham secara terpisah financial panel financial consulting Eko Endarto menunturkan pelaku pasar sektor akan mencari share aset 7 dimana emas biasanya digunakan sebagai sarana investasi selain cash dalam hal ini deposito atau reksadana pasar uang pegang cash aja dulu sementara atau ambil ada kesempatan dengan mulai untuk masuk ke mas cuci arnya